Aksi saksi sekaligus Ketua Dewan Pimpinan Jabang Partai Gerindra mengambil paksa kotak suara yang sempat viral dan saat proses rekapitulasi perhitungan suara pemilu tingkat kejamatan Ambalau. Sandan kala itu mengaku aksinya tersebut terjadi secara spontan untuk mengambil kotak suara agar tidak rusak ketika proses rekapitulasi memanas. Dikitawi petugas penyelenggaraan pemilu memutuskan untuk melanjutkan proses rekapitulasi perhitungan suara 3 TPS di kejamatan Ambalau dan Serawai dilanjutkan di Sintang untuk alasan keamanan. Terkait hal itu informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh rekan wartawan Tribun Pontianak. Agus Pujianto silakan untuk laporan lengkapnya. Saya inginkan adalah benar sekali bahwa proses rekapitulasi perhitungan suara tingkat kejamatan Ambalau itu sempat bersikam. Bahkan saksi dan juga Ketua DPC Gerindra Perhubatan Sintang sempat mengambil paksa kotak suara karena aksi spontannya itu sempat direkam video dan sempat viral beberapa hari terakhir. Ketua DPC Partai Gerindra Sandan menyebut aksinya itu direkam spontan karena tidak diberikan untuk menyampaikan protes terhadap penyelenggaraan pemilu. Di Desa Deme, di Tungguan Kecamatan Ambalau itu diduga terjadi pelanggaran pemilu. Dia menyebut terjadi kecurangan di Desa Deme sehingga dia harus menyampaikan hal itu ke rekaperasi ke Kecamatan. Namun tidak diberikan waktu sehingga dia setan mengambil kotak suara. Tapi kotak suara tersebut tidak sampai keluar, hanya ditamankan saja dan diberikan kepada petugas keamanan. Akibatnya ada tiga TPS di Kecamatan Ambalau dan juga Kecamatan Sarawai yang rekaperasinya diberikan ke Kecamatan Sintang. Dan saat ini proses rekaperasi tiga TPS itu sudah selesai, tinggal menunggu satu Kecamatan lagi yaitu Kecamatan Sintang yang targetnya hari ini harus selesai karena harus dikatakan Kabupaten Sintang. Demikian. Baik, terima kasih untuk informasi lengkapnya. Silakan bertugas kembali. Tribunur, wartawan kami telah menghimpun wawancara perusahaan saksi atau Ketua DPC Gerindra Kabupaten Sintang, yakni San, dan berikut untuk ketayangannya. Dan karena di sana itu dilakukan dengan sistem wakil. Ada empat puluh orang yang tidak hadir itu, dan itu kami tanya langsung. Di PPK ada video pengakuan petugas PPS, memang mereka lakukan karena terselesaikan masyarakat, karena merasa keluarganya tidak hadir. Mereka tidak mau sebenarnya, tapi masyarakat yang menginginkan itu. Yang pertama, setelah kami lihat, banyak diwakil, dan ternyata juga di PPK itu ada yang meninggal. Itu atas orang-orang merahum ibu suku. Pertanyaan saya sendiri yang mengurus waktu orang-orang merahum meninggal dan dimakamkan di Kemangai. Ini yang mengasal kami. Yang menjadi pertanyaan kami, apakah boleh orang meninggal menggunakan anak suara ini? Lalu siapa? Ini yang kami ingin perjelaskan. Kalau di bawah selu atau secara... Jangan lalu, Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal, menjadi Indonesia.